Informasi penikaman seorang wanita berdalih cemburu seorang pria diserdang bedagai Sumatera Utara nekat menikam istrinya saat karaoke. Akibatnya korban tewas mengenaskan. Asik karaoke dengar menyanyikan lagu rohani dan menyiarkannya di media sosial. Seorang wanita diserdang bedagai Sumatera Utara tiba-tiba ditikam suaminya. Perempuan 47 tahun itu sempat dirawat intensif di rumah sakit Cevani, Tebing Tinggi. Naas, nyawanya tidak tertolong akibat luka tusukan di bagian dada, perut, dan tangannya. Penganyayaan pada Sabtu malam itu diduga karena pelaku cemburu. Istrinya masih berhubungan dengan mantan suami. Satu persatu lagu udah kami nyanyikan lagu rohani. Gak tahu kami datang dari mana. Kami, itulah tiba-tiba kejadian seperti tadi lah. Masalahnya apa ya? Masalahnya kami pun kurang tahu ya. Paling kalau gak ada duit, dia diam. Bahwanya marah. Tersangka ditangkap di tempat persembunjiannya di desa Pon, Seibamban pada minggu pagi. Ia dijebloskan ke penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga setelah divisum di rumah sakit Bayangkara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.